Intro Kalau di dalam ajaran orang-orang kearifan, orang-orang Sunda Itu dikenal dengan ajaran Tritangku Tiga penentu, tiga kepastian Yaitu Haji Luhu, bukan Haji Luluk Haji Luhu, Luhu kok ya tinggi Haji Ketinggian Transcended Haji Kumara, pembangunan Kumara Aura darah kemanusia Dan Haji Biwaha, hubungan dengan alam semesta Di Bali ada ajaran namanya Trihita Karana Tiga penentu kebahagiaan Sampai yang karana, manusia, dan buah nasi Di Lombok ada ajaran Betutilu Di Papua ada ajaran Satu Tunku Tiga Batu Di dalam Islam Polarelasi Tiga Arah ini Yang sebut dengan Hablum min Allah Hablum min Anaz Nah ini yang ketiga Jalan sekali kita sebut Itu Hablum min Al-Ala Atau Hablum min Assama Fatih wa'ar Di dalam Islam Gak kurang-kurang Ayat yang mengharuskan kita Memalihara hubungan baik Dengan alam semesta Bahkan kita sebuah Hilafah Itu kita merupakan penjaga Perawat dari alam semesta itu Halifah Hilafah Hati ya? Bukan ya Hilafah Hati? Halifah Halifah Makanya ketika kita Nah Naik haji atau umroh Setelah Segala perbedaan itu Kita kembali kepada titik bersamaan Titik bersamaan kita itu apa? Ya Kan pelangi itu boleh Warna-warni tapi warna dasarnya kan Yaitu satu yaitu Putih Warna dasar dari pelangi itu putih Maka kita sebagai pakaian warna putih Kemudian pakai kain yang tidak berjahit Kenapa? Karena jahitan inilah yang membedakan manusia Yaitu jelas jahitan saya Lebih mahalat dari jahitan Jahitan itu yang membedakan manusia Maka ketika kita Mengkai pakaian Ih Raul Semua pakai warna yang generic Semua warna-warni dihilangkan Kemudian menjadi warna dasar Yaitu putih Nah itu tidak boleh berjahit Karena jahitan itu yang membedakan manusia juga Setelah itu apa? Dilarang dua Membunuh binatang dan ketebak pohon-pohon Membunuh binatang dan ketebak pohon-pohon Dan Bahkan sampai juga ada ayat Yang di dalam hal murah itu Bunyinya begini Tidak ada binatang melata dan kurung-kurung yang mengepakkan sayapnya di angkasa Melainkan mereka juga umat seperti kalian manusia Di zaman nabi Pengertian umat bukan hanya berlaku bagi orang Islam Orang Yahudi dikatakan umat Yang Nasroni juga dikatakan umat Yang Yahudi boleh beribadah sesuai dengan agamanya Yang Nasroni boleh beragam Menurut agamanya Mereka adalah bagian dari umatan wahidah Bahkan flora dan fauna pun dianggap sebagai umat Nah sekarang pengertian umat itu sudah sangat menyepit banget Kalau umat Islam saja masih bagus Karena kalau kita ke Madura Ditanya orang Madura Apa Apa agama di sini Kita bilang Alhamdulillah 80% umat Islam Sisanya apa Ada umat Muhammadiyah katanya Ada umat Sia Ada umat Ahmadiyah Jadi pengertian umat sekarang sangat menyembik Ingat kata-kata umat itu sendiri dalam bahasa Arab Um artinya keseluruhan Artinya keseluruhan Oke jadi Menurut spiritualitas misantara Kebaikan kedatangan hidup di dunia itu Kalau kita mampu membangun relasi triatih Abdu minallah Abdu minal nas Abdu minal Allah Jadi itu mulai dari Batak sampai ke Papua Hampir ada titik persamaannya dengan ajaran spiritualitas Islam Dari tiga biasanya bisa dikembangkan menjadi lima Jadi pola-pola nilai bersesun lima Yang kita tahu Untuk penislam juga ada lima Kalau kita kebawa ke Maluku itu ajaran siwa lima Di dalam agama itu ada pendekar Satria Pakdawa lima Dulu teman siswa punya pancadar Belimpin itu katanya lima Kemudian di bandok saya ada pancajiwa Jadi pola-pola dari kita juga lima Jadi tiga dasar itu bisa dikembangkan pola-pola lima Nilai bersesun lima Di Jawa ada ajaran molimo Itu sebenarnya penyerapan di ajaran spiritualitas Buddha Nah dari tiga bisa juga diperas menjadi satu Nilai Ini kan yang esennya itu satu Makanya Bungkano bilang Kalau gak suka lima bisa diperas jadi tiga Tapi sebenarnya pola dasarnya tiga Kalau gak suka tiga bisa diperas Yang satu ini Bungkano nyebutnya gotong royong Tapi gotong royong ini juga Dikatakan oleh ajaran ilmu kan spiritualitas kearifat seluruh misantara Semangat gotong royong itu kalau dijawab Ajaran orang-orang Sunda Semua dengan semangat Silih asli Silih asla Silih asli Saling mengasihi Saling mengasah Karena kalau gambar dan gambar tidak saling gosok-gosok Tidak akan jadi beras Saling mengasah Saling mengasuh Hanya dengan cara itu kita bisa jadi silih wangi Silih wangi itu artinya saling mengharumkan Satu sama lain Bukan saling dodor-dodor Saya ceramah di depan pasukan silih wangi Saya bilang itu silih wangi Artinya bukan asal Nomor-dodor itu Alkitah ini oleh silih asli Silih asa Silih asuh Baru kita jadi silih wangi Di Maluku Ajaran gotong royong itu sebutnya ajaran Basudara Artinya Bersaudara Saudara tahu Kata saudara itu berasal dari kata Saudara Jadi kata saudara itu berasal dari kata Saudara Artinya apa Orang boleh beda warna kulit Boleh berdarah Boleh beda agama Sejauh masih menghirup udara yang sama Kita ini Saudara Ajaran gotong royong itu dalam kearifan orang-orang Jawa Disebut dengan semangat memayu hayuni bawono Artinya memperindah keindahan dunia Mempercantik kecantikan dunia Ang rawi-rawi lantas Ang marlam-marlam putuh Gotong royong itu kalau di dalam Ajaran orang-orang Melayu Gatakan begini Garam di laut Asam di gunung Garam di laut Bersatu dalam Jadi garamnya Asamnya dari mana Garamnya dari mana Kita olah barang di dalam Orang Melayu juga punya bupata Bersilang kayu ditunggu Tanda nasi akan masak Kalau kayu itu tidak saran bersilang Nasi tidak akan masak Mereka juga boleh bilang begini Kalau sama tinggi pohon Bagaimana angin akan lalu Jadi kita tinggi badan kita ini Gak usah tinggi semua Kita nanti gak bisa melihat air rendahan Oh udah mau Oke loh Terang Jadi membawa Rahmat bagi seluruh Sekalian Allah Tadi bukan hanya manusia Binatang, flora, dan lain-lain Jadi singkat kata Pancasila itu semangat dasarnya Sangat Sufistik Sangat Ajaran tasawuf Ajaran berdasarkan Rahmat bagi alamin itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati